baik di video kali ini saya akan mempraktikan cara membenarkan atau membongkar daripada laptop Acer Aspire E1471 dalam kasus ini laptop ini menyala tapi tidak ada tampilan sama sekali atau layarnya blank bisa dilihat teman teman ini kondisinya nyala normal semuanya normal ya kecuali layar monitor nah disini di layar monitor itu tampilannya blank atau tidak ada tampilannya ya oke nanti akan saya jelaskan cara pembongkaran dan cara membenarkannya baik ini adalah laptopnya Acer Aspire E1471 ya ini bisa dilihat oke langkah selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran terlebih dahulu ya baik sekarang kita akan bongkar ini dulu ada tiga baut disini ya satu kemudian dua dan tiga oke disini kita mulai membongkar di bagian RAM dan juga hard disk ya oke sekarang kita buka oke sekarang kita buka tarik seperti ini ya baik untuk lakang selanjutnya kita akan membongkar bagian hard disknya dulu satu dua tiga empat ya oke selamat menikmati oke kemudian ini kita dorong ke belakang oke kemudian ini kita dorong ke belakang kita cabut kita cabut oke hard disk sudah terlepas untuk selanjutnya kita akan melepas bagian RAM nya terlebih dahulu ya nah ini RAM nya oke RAM sudah terlepas kita lepas bautnya bagian penangkap sinyal wi-fi nya oke baik selanjutnya kita bongkar atau kita lepas baterai nya baik baterai sudah terlepas sekarang kita bongkar atau kita lepas bagian CD ROM nya ya kita tarik oke untuk CD ROM sudah terlepas oke untuk CD ROM sudah terlepas untuk selanjutnya kita akan membongkar atau melepas bagian keyboard nya kita gunakan obeng minus ya kita congkel perlahan-lahan hati-hati disini kalau enggak hati-hati nanti takutnya pengunci daripada keyboard nya ini bisa pecah oke ini harus hati-hati ya agak susah memang kita congkel satu persatu bagian penguncinya ya pengunci keyboard nya oke sudah terlepas sekarang kita buka bagian pengunci kabel nya oke keyboard sudah terlepas kita buka bagian pengunci touchpad nya kita lepas oke sudah terlepas kabel nya kabel fleksibel nya oke selanjutnya kita mulai melepas bagian baut semua baut yang ada di laptop ini ya oke 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 pastikan seluruh baut yang ada di laptop ini sudah terlepas nah ini bagian baut yang ada di lokasi baterainya ya disini kurang lebih ada 1,2,3,4,4 baterai,4 baut ya baik selanjutnya kita akan mulai mencongkel pinggiran daripada casingnya lakukan pencongkelan ini secara pelan-pelan ya dan pastikan seluruh baut yang sudah yang terdapat di dalam keyboard atau casing laptop ini sudah terlepas semuanya oke jika belum bisa dibongkar kita akan cek lagi apakah bautnya sudah terlepas atau belum nah disini ada 2 baut di bagian keyboardnya ya silahkan dilepas dulu oke jika sudah kita akan buka casingnya baik untuk casingnya berhasil kita buka baik untuk melepas daripada motherboardnya disini ada 1,2,3 baut ya silahkan dilepas oke dengan begitu proses pembongkaran laptop Acer sudah berhasil kita lakukan dan ternyata untuk kasus ini yang saya lakukan pencarian kesalahan atau kerusakan itu terletak pada RAM nya nah setelah RAM ini saya ganti ternyata laptopnya berhasil menyala demikian sedikit video yang saya bagikan semoga dapat membantu kalian semua dan satu catatan ya jika terdapat kerusakan pada RAM nya silahkan kalian bersihkan kuningan emasnya RAM itu dengan menggunakan penghapus karet ya mungkin hanya itu yang dapat saya bagikan sekian dan terima kasih komentar sehingga